Hai semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Hari ini aku mau share ke kalian beberapa barang yang aku dapet dari Blogger Mafia. Jadi Blogger Mafia tuh ingin menakut beberapa produk, ada 3 produk, sama itu ada Real Techniques by Sam & Nate Base. Ini tuh gunanya untuk body and sponge blender. Gede banget ya blendernya, gimana aku kasih air makin gede. Jadi tuh ini gunanya untuk application self-stating bronzer, terus body makeup, tapi bisa juga dipakai untuk foundation kamu. Terus yang kedua itu aku dapet ini. Ini itu Real Techniques by Sam & Nate. Ini punya base and finish, jadi ini biasanya used to dry. Which is, emm, ga boleh dibasahin kayak yang ini. Kalo ini masih boleh dibasahin atau mau pake kering juga gapapa. Cuman yang ini, kalian harus pake kering. Dan ini tuh bisa dipake pink side untuk contour, highlight, sama apply blush. Terus kalo yang orange dipake untuk apply foundation. Dan bisa dipake untuk liquid atau powder foundation. Dan sebenernya tuh kalo beauty blender gini harus diganti selama 1-3 bulan. Tapi kalo beauty blender kalian tuh masih bisa dipake, itu gapapa banget. Last but not least, aku juga dapet Kamiya No Tangle Brush. Ini tuh brush sisir anti kusut lah. Nah aku mau coba, rambut aku tuh lagi bener-bener kusut banget. Maksud aku kayak, kadang-kadang pun pake sisir biasa. Rambut aku tuh bisa rontok. Nah sekarang aku mau cobain, mau Tangle Brush-nya dulu. Karena aku lagi mau siap-siap mau pergi. Jadi... Jadi bagian sisirnya tuh begini. Ini tuh kayak mohsih tuh banget. Dan buat rambut tuh jadi lembut. Dan buat rambut tuh jadi lembut. Tuh. Lebih lagi beli tadi aku ngelihnya. Dan gak bakal buat air rontok yang berlebihan banget. Tapi kalo biasanya pikir aku yang nolang. Jadi nolang gue dari ini. Jadi sekarang aku mau cobain. Abis itu... Miracle Face & Body Sponge yang ini. Karena aku gak suka pake body tanning. Jadinya aku mau pake ini. Buat taro foundation pun. Penasaran kan. Gede banget tuh gede. Penasaran kan. Penasaran kan. Penasaran kan. Penasaran kan. Yop. Sekarang aku taro. Aku ambil foundation aku. Kayaknya ini cukup deh untuk seluruh aja. Let's see. Hmm. Oke. Ini tuh sebenernya kalo pake beauty blender. Aku suka pakenya tuh. Kayak cara pake cushion. Di tap tap. Terus di tap tap. Karena jadinya. Hmm. Biar lebih natural. Looking. Dia gak strike gitu. Jadinya di wajah. Tuh kan. Udah begini udah bisa buat satu wajah. masukan kanyaku ah. Plus benerius atau siya. Ya hari niya kalo conflict DJ tworak kalo makanin. Kaya selon itu mo. MakaHow ku wajah. Minusnya dia itu dia gak bisa jump count small parts Jadi aku biasanya small parts aku pake small beauty bandel dari Real Technique juga Aku prefer dari dulu pake Real Technique yang kecil yang warnanya orange juga Cuman pake kecil dari ini, jadi aku udah kayak udah kebiasaan pake Real Technique Udah mau pake yang lain, beneran bukan endorse, bukan pomo Sudah, sekarang sudah, bagus banget, kayak efisien Ini udah cepet banget, gak nyampe performate, udah selesai Sekarang aku mau selesain alis sama mata aku Dan aku bakal kembali buat cobain yang dry buat pake contour sama blush, oke? Nah, aku udah balik Dan sekarang aku mau pake yang ini Ini yang untuk dual function Sekarang aku udah cobain buat contour sama highlight dan juga blush Aku ambil segini aja Oke Aku gak kebiasa pake contour sama sponge Karena biasanya kan pake brush Nah, what that? Sambil lagi Sambil lagi Sambil lagi Berlalu lagi karena bisa dibeleng terus aja biar dia enggak kiki sekarang aku mau pakai blush on jadi aku ambil ini aku ambil lagi oke it's actually not bad at all lumayan banget cuman enggak kebiasaan aja plus but not least mau cobain pakai highlighter oh look at that glow it works oke so thank you so much blogger mafia real techniques Indonesia dan juga Tamiya mengirimkan aku produk-produk ini I'm so happy glad I can try this product first haha so yeah that's all about my video for today thank you for watching see you on my next videos bye bye